ini semuanya berapa udah selesai makan ya masih kayak dulu kok 5000 aja langsung pakai foto ya udah nih ini lima ribunya yang promo lima ribu pakai foto ini sampai kapan ya berlakunya udah udah nggak usah khawatir nanti kalau jam makan siang dateng aja ya kalau udah kada luarsa aku bisa berpanjang Oke makasih ya Mbak hati-hati di jalan ya Bu Bapak berapa 25.000 apa katamu ibu itu cuma bayar 5.000 masa aku bayar 25.000 Oh itu kami sebelumnya ada promo promo apa aku juga ikutan dong Maaf ya Kak promonya udah nggak berlaku loh tadi aku denger kamu ngomong ke ibu itu kalau promonya sudah berakhir bisa diperpanjang kok kamu bedain aku sama dia ini mah penipuan terhadap pelanggan aku enggak mau tahu ya pokoknya aku harus ikut promo yang tadi kamu bilang kalau nggak gitu aku tundur kamu Anda nggak tahu malu ya apa maksudmu aku nggak tahu malu gini ya Kak anak dari ibu itu telah gugur dalam perang di perbatasan mayatnya juga dikuburin di sana suaminya juga udah ninggalin dia jadi dia tinggal sendiri sekarang dia itu pantas untuk makan gratis di restoranku kalau Anda menurut Anda Anda pantas mbak eh bu kok balik lagi Oh ya mbak saya lupa kasih tahu beberapa hari kedepan mungkin saya nggak makan di sini dulu soalnya saya mau pergi Ibu mau pergi kemana saya mau ke kebatasan Barat Gaya anak saya udah pergi dua tahun saya mau jemuknya ke sana umum hati saya masih kuat jalan mbak dua tahun lagi mungkin saya udah nggak bisa kemana-mana Ibu hati-hati di jalan ya aku nggak selalu nunggu ibu-ibu di sini aku tunggu ya kedatangannya mbak promonya jangan diberhentiin ya mulai hari ini kalau ada orang seperti ibu ini makan di sini cukup bayar 5.000 pasti foto-in sisanya saya yang tanggung atau kebetulan saya ada rezeki lebih mbak aku masih tahu malu kok nih aku udah bayar nah gitu dong bro transferin gua duit dong ada yang butuh bantuan nih udah gue transfer sekarang oke tolong anak saya dirawat dulu untuk biaya rumah sakitnya saya akan cari hari ini tolong Pak Asenta tolong Pak Pak boleh minta tolong bukain mobil saya kuncinya ada di kantong banyak makasih ya Pak sama-sama Pak Mari Pak Pak saya pinta saya kebuka tuh oh iya Pak makasih Pak iya Pak saya ke lu rasi biaya rumah sakitnya sekarang udah mang makan aja iya nggak usah nunggu anak lu makan dulu aja ya Pak uang bar kuliah mana kamu lama kali datang lo ini pangsitnya udah mau habis bah cepet nih mana maknya udah ada jalan sini sini makan dulu bro pangsitnya lagi satu udah nggak usah nggak makan aku capek-capek aku besarin dia lihat deh dong kayak gitu iya aku pengen ngerasain gimana bapak makan roti sisa setelah itu kamu bawa apaan ini roti sisa dari toko roti baru roti sisa dapet lu ampe segitunya kali iya aku pengen ngerasain gimana bapak makan roti sisa setelah hari yang penting sekarang kamu selesain kuliah kamu yang benar dan bikin bapak kamu bangga itu udah cukup buat dia oke bapak bukan bikin bap aku bangga saya kesana sekarang ya mas boleh minta sedekahnya nggak kasih saya makanan dong kalau mau makan disana aja ya ibu buat ibu aja makasih ya adik ibu a ibu bisa kasih saya uang enggak bukannya ibu udah di kasih makanan tuh 이거 sekarang minta uang makan bukan gitu Mbak, kok kamu kasih makanan sisa? Masalah buat lo. Kenapa kamu nggak kasih makanan yang baru? Harga sekolah nasi baru itu setara dengan 3 nasi sisa. Jadi gue lumayan lah bisa ngasih dia makan 3 hari pake ini. Mas nggak pernah jadi orang susah sih. Orang lain nggak kayak mas. Bisa cukup makan sama minum. Mas datang ke sini jangan ngambilin orang baik dong. Pak, Bu, tolong. Rosa, kamu tolong ambilin 1 dus air di mobil ya. Baik, Pak Dev. Kamu kan masih muda. Kamu masih bisa berusaha. Lebih baik kamu jualan minuman daripada kamu kemis ya. Banget ya. Pak Dev, ada apa panggil saya? Rosa, kamu tahu kan kondisi perusahaan saat ini. Credit dari bank belum disetujui. Sementara hutang kita di luar masih banyak. Kamu tolong atur untuk jual aset perusahaannya. Termasuk mobil saya. Jual mobil? Bos, ini? Sini kecil mobil ya. Jadi kapan kamu bayar hutang? Nanti begitu uang dari bangunan CR siapa sih bayar? Rosa, kamu tolong jual mobil saya dulu ya. Dan bayarkan ganjik karyawan. Gak boleh. Mobil ini sekarang punya aku. Dan juga aku bakal panggil orang untuk ambil semua barang-barangnya. Emangnya kamu siapa? Berarti kita tanya semua. Siapa lagi nih? Jangan selalu itu campur deh kamu. Di Reso, sekarang ada diskon 95% premium cuma 5 ribu dalam waktu terbatas. Dengerin juga lagu gas, judulnya bicara banyak yang lagi tren. Ayo, gabung sekarang. Dan juga aku bakal panggil orang untuk ambil semua barang-barangnya. Emangnya kamu siapa? Berani ingin tanya semua. Siapa lagi nih? Jangan selalu itu campur deh kamu. Berapa waktu yang dia ke kamu? Aku yang bayar. Oh my god, it's 5 billion. Is that okay for you? Di kartu ini ada uang yang main. Ambil ini. Are you sure? Kembali kunci mobilnya. Pergi besok. Bye. Kamu. Pada. Ini kuncinya. Masih inget air 2000 per botol? Semangat ya. Dimulai dari air 2000 per botol, aku bisa mencapai intianku satu per satu. Sekarang aku sudah punya tiga perserahan di sini. Dekat ini ada wasp. Aku mau investasi di perusahaan. Dengan investasi ini, aku berhak untuk mendapatkan besi. Bu enggak. Berapa besar yang kamu mau? Sebelum sekali ini. Nak, maksudnya yang gak habis boleh buat tante gak? Maksudnya udah beberapa hari ini gak makan. Ya tante ambil aja. Kasih ya, kamu memang orang baik. Eh, kamu sengaja mencerah kayak orang lain bisa kena hukuman tau. Enggak suka gue. Emang lu siapa? Aku anda fakultas hukum. Kamu mau apa? Oh, pengacara. Enggak apa-apa mbak. Botol ini masih bisa tante jual. Bisa tolong ambilin gak? Tinggal tante sakit. Ini tante. Makasih ya nak. Orang baik pasti akan mendapatkan pangalan. Iya tante, sama-sama. Eh son, bantuin aku dong jawab soal ini. Udah, pakai gotmat aja. Wah, gotmat keren banget ya. Jadi tugasnya cepat selesai deh. Mau kemana kamu? Sini tasnya. Apaan sih mas, ini ada apa? Sini tas kamu. Aduh, tolong! Tolong! Mas, tau gak maling itu hukuman penjaranya maksimal 5 tahun. Mbak, lihat tuh. Mbak, ngukul orang sembarangan juga ada hukumnya. Tapi sudah maafin. Iya buat kamu. Kita lihat-lihat ya. Api saya mana? Tapi ini bukan api saya mas. Ah, jangan cemas. Terima kasih ya. Mbak, saya cuma punya uang 10 ribu. Saya mau pesen makanan ada gak yang harganya segini? Ya udah, ibu duduk dulu ya. Makasih ya. Aku banyak banget, Mbak. Setadi ada kantor yang mesen catering yang kelebihan satu porusi. Gak dimakan juga mau basir. Ini uang ibu saya kembalikan aja ya. Selamat makan ya, Bu. Selamat dari kemerdekaan. Makasih ya, Mbak. Eh, Mbak. Dia bisa makan apa aja yang dia mau. Aku yang bayarin. Luar depan. Oh gitu. Makasih banyak ya. Eh iya. Selamat hari kemerdekaan ya. Nih Mbak bayar yang tadi. Kelebihan nih, Pak. Udah Mbak buat Mbak aja. Mbak bayar. Kelebihannya buat makan orang yang disusahan aja ya. Loh, kalian ini kenapa sih? Merdeka, Mbak. Terima kasih ya, Mas, Mbak. Selamat hari kemerdekaan. Di hari kemerdekaan ini, saya tersentuh dengan banyaknya orang yang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Panjang umur orang-orang baik.